Farsa? Kau dari mana? Kakak, sebenarnya... Sebenarnya ibu menyuruhnya ke rumah Nirmala. Dia menyelenggarakan upacara bersama di rumahnya untuk hari lahir Dewa Krishna. Kami sudah melakukan upacara itu, tapi Farsa belum. Jadi aku menyuruhnya ke sana untuk meminta doa. Apalagi Nirmala pasti akan tersinggung kalau keluarga kita tidak ada yang datang. Ya tetapi, kenapa kau menanyakannya? Sebenarnya ayah, tadi dalam perjalanan pulang, Manju dan aku melihat Farsa di luar sebuah restoran. Jadi tadi kami... Tapi kakak, aku sudah dari tadi pulang dari kantor. Ambil sesajinya. Oh iya, aku mau ke kamar dulu. Baiklah. Ayah? Ya sayang. Kakek Ipar, aku tahu... ...bahwa kau sangat pintar. Tapi sayangnya kepintaranmu tidak sepintar aku. Ya, aku tahu... ...bahwa kau melihatku di restoran itu. Dan karena aku tahu kau melihatku, aku bergegas pulang ke rumah. Sesajinya? Kakak, ambil sesajinya. Oh iya. Vinod, kau benar. Aku tadi salah lihat. Gadis itu bukan Farsa. Tapi itu... ...gadis lain. Aku kurang jelas melihatnya. Oh iya, karena tadi buru-buru aku jadi lupa memberi kabar bagus untuk kalian. Ayo semuanya berkumpul. Ayah, Ibu, Faisali. Kalian tahu aku naik jabatan. Sekarang aku mengapalai departemenku. Itu bagus. Kau memberi kami kabar gembira di hari lahir Dewa Krishna. Nah, sepertinya Dewa telah menerima doa kita. Iya, iya, iya. Dan kau tahu Ibu? Ya. Aku akan mendapat ponsel dari kantorku dan beberapa insentif. Selamat, Farsa. Farsa, bersenang-senanglah selagi kau bisa. Tapi aku berjanji kebahagiaanmu ini tidak akan berlangsung lama. Hari ini aku akan diam. Karena mempermasalahkan hal kecil ini tidak akan membantu apapun padaku. Tapi lihat saja nanti. Lakukan saja kesalahan yang lebih besar. Aku akan mempermasalahkannya. Dan kita sama-sama akan melihat bagaimana reaksi Ibu. Ibu selalu bisa menerima apa yang terjadi dengan kehidupan anak perempuan tertuanya. Kalau anak keduanya juga melakukannya, apakah dia akan melakukan hal yang sama? Kita lihat saja nanti. Terima kasih. Iya. Di depan paman kau telah menyelamatkan Ibu. Apapun yang dilakukan Ibu itu salah. Dia telah memakai perhiasanmu tanpa izin. Aku minta maaf atas namanya. Tidak, aku mohon. Jangan katakan hal itu. Ibumu, ibuku juga. Jadi ibumu berhak memakai perhiasanku. Baiklah, kalau begitu. Sebenarnya, Ibu sangat kekurangan bahkan untuk hal terkecil dalam hidupnya. Kalau dia tetap tidak bisa memenuhi keinginan Ibu. Mungkin itulah sebabnya Ibu terkadang bertingkah seperti ini. Dan aku akan mengusahakan yang terbaik. Untuk memenuhi semua keinginan dan harapan Ibu selama ini. Aku akan melakukannya. Tapi mungkin yang kulakukan kurang baik. Aku mohon, jangan katakan itu lagi. Aku bisa mengerti kau dan juga ibumu. Disini kita mengadakan dahi handi besar-besaran, ya kan? Kau akan melihatnya besok. Kau pasti menyukainya. Di tempat kami, kami juga melaksanakannya dengan cara yang sama. Punya pemukul bernama Bridge Bihari Govinda. Dan kakak Raju selalu berhasil memukul kendi dengan tongkat itu. Dan semua gadis di sana menuangkan air, gi, dan gula ke atasnya. Kami sangat menyukainya. Tapi sayang, disini aku lihat kendinya. Sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir ini, aku selalu berhasil memecahkan kendinya. Kau? 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 Jangan khawatir kakak, tidak akan terjadi apa-apa pada suamimu. Jangan khawatir kakak, tidak akan terjadi apa-apa pada suamimu. Jangan khawatir kakak, tidak akan terjadi apa-apa pada suamimu. Terima kasih sudah menonton! Jangan khawatir kakak, tidak akan terjadi apa-apa pada suamimu. Terima kasih sudah menonton! Jangan khawatir kakak, tidak akan terjadi apa-apa pada suamimu. Aku kan hanya punya dua tangan kak, tidak bisa melakukan semuanya. Kakak, banyak sekali pemwarna di rambutmu. Padahal aku sudah oleskan minyak, tapi masih ada saja di sana. Kau benar, Fandu. Kali ini banyak sekali warna di rambutku. Aku sudah mandi dua kali. Aku harus mandi sekali lagi, baru semuanya akan hilang. Kau boleh mandi dua atau tiga kali, tapi aku tidak akan memberikan minyak ke rambutmu lagi ya, kak. Lihat, kakek Ipar ada di sini. Sekarang katakan padanya apa yang kau inginkan. Aku pergi dulu ya. Fandu? Biar aku saja. Sebenarnya ada sedikit di kepalamu. Apa, mau aku oleskan minyaknya? Iya. Iya. Baiklah, kau masih di rumah. Memangnya ada apa, Paman? Apa, kau tidak mau keluar dengan arcana? Apa? Apa ini, apa itu, kau ingin bicara apa? Bukankah hari ini kau libur? Iya. Lalu, sejak pagi kau selalu sibuk dengan teman-teman memencahkan kendih. Sekarang, waktu yang tersisa harus kau habiskan bersama arcana. Tidak, Paman. Di rumah kan banyak pekerjaan, jadi... Lakukan itu nanti saja. Jangan pikirkan itu. Kau lihat apa? Ayo sana, pergi keluar. Kau sebaiknya tunggu di sini sebentar. Aku akan beli jagung untuk kita berdua. Pak, aku beli jagungnya dua. Yang bagus siapa? Yang ini? Iya, yang itu. Hmm. Hei, hati-hati. Hei, hei, berhenti! Hei, kau mucikari kan? Cepat katakan padaku. Ya, kau memang benar. Ah, tapi maafkan aku. Sebenarnya, ini hari liburku. Karena sedang ada festival. Begini saja, temui aku besok, aku tunjukkan beberapa gadis cantik. Hentikan omong kosongmu. Hentikan omong kosongmu. Hehehe, oh iya? Lalu kenapa kau memanggilku? Karena aku ingin jawaban darimu. Kenapa di malam itu kebersama arcana pergi ke vila? Siapa yang menyuruh melakukan itu semua? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oh, dia kan pria yang sama yang membawaku ke tempat yang tidak kukenal. Tapi kenapa Manav bicara dengannya? Kau ini bicara apa? Jangan pura-pura. Kau tahu sekali apa yang aku katakan dan siapa yang aku bicarakan. Katakan padaku gadis malang itu. Malang? Apa hanya yang malang? Kau ini jangan tertipu. Dia itu gadis yang licik. Hei, hati-hati kalau bicara tentang arcana. Aku tahu sekali kau menjebaknya dan membawanya ke tempat pusuk itu. Satu-satunya yang tidak aku ketahui adalah, atas perintah siapa kau melakukannya? Siapa yang menyuruhmu membawa arcana ke tempat itu? Katakan padaku, kalau tidak, maka aku akan. Cepat katakan. Manav? Pria itu. Ayo, kita pergi. Rumah Nwagleh. Dia, orang yang bicara denganmu itu adalah... Ia, dia adalah pria yang pernah membawamu. Aku tahu dia sudah lama sekali. Mungkin sebelum kau bertemu dengan dia. Pertama aku melihat dia pada saat dia datang ke bengkel. Ia, aku janji. Kali ini pasti berhasil. Aku akan mencemarkan gadis itu sampai dia tidak berani bertemu dengan siapapun lagi. Dia berbicara tentang mencemarkan seorang gadis. Dan aku sendiri merasa heran. Dan setelah kejadian itu, aku sendiri melihatnya kalau dia membawamu malam itu. Dan aku yakin, gadis yang dia bicarakan itu... ...adalah kau sendiri, arcana. Aku mengikuti taksimu dan sampai ke vila itu. Lalu aku masuk lewat pintu belakang untuk membantumu. Arcana saat aku melihatnya hari ini, aku tidak bisa mencegah diriku. Aku mengikutinya. Karena sebenarnya aku ingin tahu siapa orangnya yang ingin mencemarkan nama baikmu. Tapi sayang sekali orang itu bisa berhasil lolos. Aku boleh mengatakan sesuatu. Aku mencoba melupakan semua itu, Manaf. Ada beberapa pertanyaan yang menurutku lebih baik tidak ada jawabannya. Karena menurutku jawaban itu hanya akan menyakiti kita berdua, Manaf. Tidak ada yang lain. Aku mengerti perasaanmu, arcana. Aku tidak bisa memaafkan mereka yang berniat mencemarkanmu. Mereka ingin membuatmu menangis. Dan mereka ingin menyakitimu. Aku berjanji tidak akan pernah memaafkan mereka. Oh ya, dengar. Aku berpikir bahwa kita harus mengundang keluarga Manaf untuk makan malam. Lagipula, saat mereka menikah, kita mengundang mereka. Tapi tidak semuanya datang. Bagaimana? Apa kau setuju? Kau benar sekali. Akanku telpon mereka segera ya. Kenapa menelpon? Pergilah ke rumah mereka dan undang mereka. Tetapi, bagaimana caranya aku pergi ke sana? Apakah itu pantas? Itu lebih baik daripada menelpon. Dengar sulocana. Kalau menurutku, arcana akan senang kalau kau datang ke sana. Ah. 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 Kakak Ipar, boleh aku bertanya? Kenapa kakak tidak jadi bintang film? Aku yakin kakak bisa jadi sensasi. Sa-sa cin. Cukup. Sudah, hentikan. Kakak, apa yang kukatakan itu salah. Tidak kan? Kakak, jujur saja. Kakak Ipar ini cantik. Iya kan? Memangnya aku salah. Ah. Ah. Kalian berdua ini sedang bingung. Aku akan menghilangkan itu semua. Pandu. Iya. Cepat kemari. Ah, dia memang lambat. Kenapa berteriak terus? Aku di sini, ada apa? Sini, sini, sini. Ayo, sini. Aduh, ada apa? Tetap di situ. Kakak, sekarang katakan. Siapa yang lebih cantik? Kakak Ipar atau si Cerewet itu? Iya, kak. Pikirkan baik-baik dan katakan siapa yang lebih cantik. Kakak Ipar atau aku yang cantik? Kakak, katakan. Kakak Ipar yang paling cantik. Harus jujur, katakan siapa yang cantik. Menurutku, kakak Ipar lebih cantik darimu. Jangan dengarkan dia. Aku lebih cantik, kan? Ibu. Ibu adalah wanita tercantik di rumah ini. Ibu. Ibu. Ah, kakak. Lihat, kakak Ipar. Kehidupan pernikahan kalian yang sebenarnya sudah dimulai hari ini. Untuk pertama kalinya kakak berbohong padamu. Kakak, kayaknya bagus sekali. Sebentar ya. Hei, ayo. Aku tidak bisa ikut. Keluarga aku sedang berkumpul. Ayo cepat. Tunggu sebentar. Berikan aku satu gelas ya. Hei, ada apa? Apa yang kau lakukan di sini? Nanti akan ku katakan. Ayo cepat. Ayo cepat. Hei, kenapa kalian semua terlihat sedih? Kita hancur. Cindy menelpon. Dia ingin uang kita habiskan saat berjudi waktu itu. Waktunya dua hari. Kau ini sudah gila ya. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ya itulah yang harus kita pikirkan. Apa maksudnya? Dia bilang aku tidak tahu. Lakukan saja. Mencuri atau merampok orang. Dia mengatakan harusnya kalian memikirkannya sebelum berjudi. Ngomong-ngomong, kami sudah mendapat 500. Ya, itu bagus. Kau harus mencari sisanya. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Ini masalah serius. Kalau kita tidak kembalikan uang Cindy tepat pada waktunya, dia tidak akan mengampuni kita. Dia akan suruh anak buahnya untuk memukul kita. Atau dia akan menciptakan keributan di rumahmu. Eh, jangan-jangan. Kau sudah gila ya? Tidak. Anggota keluarga ku tidak boleh tahu. Paman bisa membunuhku kalau sampai dia mengetahui hal ini. Baiklah, baiklah. Kalian lebih baik pergi dari sini. Aku akan mengusahakannya. Sekarang pergi. Berapa semuanya? Sudah tidak apa-apa. Biar aku yang bayar. Sudah-sudah. Sudah, kalau begitu ini ambil biskuitnya. Terima kasih. Ada apa? Kenapa kau kelihatan sedih? Hmm? Begini, Bu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Arjana, sayang. Arjana, sayang. Kau sudah terlalu banyak bekerja. Kau melakukan tugas di rumah. Kau merawat keluarga ini. Banyak hal terjadi saat pernikahanmu. Tapi kau melupakan semuanya dan tetap bekerja. Ibu, yang sudah terjadi, biarkan menjadi masa lalu. Sekarang, ini adalah rumahku. Penghuni rumah ini adalah keluarga ku juga. Percayalah, aku tidak punya keluhan apapun terhadap siapapun. Rasanya menyenangkan mendengar semua ini. Kalau saja ibumu mau melupakan masa lalu, pasti akan menjadi lebih baik. Ibu, percayalah padaku. Ibuku sudah lama menutup cerita itu. Dan sebenarnya... Tidak, tidak, nak. Dengarkan dulu ibu, ya. Kelihatannya ibumu masih marah pada Sajin. Dengar. Ibumu menghormati semua orang di pernikahanmu. Dia memberi hadiah besar untuk semua orang. Tapi dia hanya memberikan lima ratus satu untuk Sajin. Sejak itu, Sajinku merasa kecewa dan sedih. Dia selalu mengatakan, Ibu, ibunya kakak ipar hanya memberiku lima ratus satu. Dia tidak memberiku hadiah besar. Aku bilang padanya, Jangan sedih, sayang. Kakak iparmu itu adalah orang yang baik. Dia pasti akan meminta hadiah yang bagus untukmu kepada ibunya. Dengar, sayang. Minta ibumu membuatkanmu Leontin yang cantik. Leontin Dewa Ganesa untuk Sajinku, ya. Dari emas. Tidak usah terlalu berat. 15 sampai 20 gram juga cukup. Sajin sedang menganggur. Ibu. Leontin. Kau tahu kenapa ibu mengatakan ini kepada mu, nak? Kalau ibu mengatakan ini pada ibumu, dia akan merasa tidak enak. Ibumu tidak pernah menolakmu, kan? Sampai hari ini dia sudah memberikan banyak hal. Ini hanya Leontin emas berbentuk Dewa Ganesa kecil saja. Baiklah, kau buat apa untuk makan siang? Sampai hari ini saya akan menolak. Kek. Masuklah masuk, silahkan, silahkan. Aku baru saja membicarakanmu, aku baru saja memujimu. Ini untuk menantu ibu. Ibu tahu dia sangat menyukainya. Aduh, terima kasih untuk apa repot-repot kakak Sulocana. Ayo duduklah. Duduk. Nyai Arcana, ibumu sudah datang jauh-jauh. Apakah kau tidak ingin menyuguhkan teh untuk ibumu? Jangan katakan bahwa kami tidak minum teh di rumah besan kami. Semuanya sudah jadi masa lalu sekarang. Sekarang kita keluarga. Kita bisa saling mengunjungi. Kita bisa saling meminta apapun satu sama lain. Arcana sayang, kau masih di sini. Ayo, sana. Buatkan teh untuk ibumu. Ibu, aku akan segera kembali. Jadi, apa yang membawamu kemari, kak? Aku, aku datang untuk mengundangmu. Kalau bisa, datanglah besok ke rumahku. Kenapa tidak? Aku senang sekali. Bagaimana kami bisa menolakmu? Aku punya permintaan. Iya. Saat aku pergi ke rumahmu, aku ingin mengajak beberapa orang keluarga ku. Tidak banyak. Dari keluarga ku, sekitar tiga orang. Dan dari suamiku, tiga orang juga. Itu saja. Tentu saja. Kenapa aku harus keberatan? Tidak, tidak. Bukan begitu. Aku harus menanyakan ini dulu. Karena keluarga ku mengatakan, saat menghadiri pernikahan anakku, pihak gadis menciptakan keributan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka harus pergi sebelum makan apapun. Mereka masih mengejek kami sampai sekarang. Bahwa mereka disiasiakan. Bahwa mereka tidak dapat makanan apapun di sana. Dan karena itulah, aku ingin menutup mulut mereka. Tentu kau bisa mengajak mereka. Mereka tidak akan bisa mengejekmu lagi. Itulah yang aku harapkan. Ayo, Arjana. Lu, berikan dulu pada ibumu. Minumlah. Kau tidak membawakan makanan untuk ibumu, Arjana. Tunggu. Duduklah di sini. Ya? Ibu... Ya, duduklah. Ngobrol saja dengan ibumu. Aku yang akan mengambilkan makanannya. Duduklah. Arjana. Sayang, apa kabar? Aku baik-baik saja, ibu. Ibu. Aku ingin membicarakan sesuatu. Begini, ibu. Sebenarnya. Aku ingin sekali medali emas Dewa Ganesha. Tidak. Ibu. Eh, ibu. Aku tahu kakak memberiku gelang ini dengan penuh cinta dan sayang padaku. Tapi banyak pekerjaan yang harus aku lakukan di sini. Aku begitu sibuk. Pasti, ibu juga tahu kan pekerjaanku tidak ada habisnya. Aku takut gelangnya akan rusak. Tolong lakukan sesuatu, bu. Tukarkan gelang ini dengan medali emas Dewa Ganesha. Setidaknya, aku jadi bisa memakainya setiap saat. Arjana, dia memberimu dengan penuh cinta. Tapi kalau itu keinginanmu, ibu akan buatkan medali sebagai penggantinya untukmu. Akan ibu lakukan. Maafkan aku, ibu. Arjana-mu telah berbohong padamu untuk pertama kalinya. Kebohonganmu membuatku semakin menyayangimu. Di satu sisi kau menjadi anak yang berbakti. Di sisi lain kau menjadi menantu yang sangat bertanggung jawab. Kau tidak ingin melihat ibu mengkhawatir ataupun melihat mertuamu kecewa. Itu sebabnya kau mengembalikan apa yang menjadi milikmu. Ini. Silahkan. Silahkan. Terima kasih. Aku mencoba mendapatkan sebanyak mungkin emas dari rumah ibunya dan dia mengembalikan emas yang sudah ada di rumah ini. Sepertinya dia tidak selugu yang terlihat. Hari ini dia mengembalikan gelangnya. Siapa tahu nanti dia akan memberikan semua kalungnya. Dia menemukan cara yang bagus untuk menjauhkan perhiasannya dariku. Tapi aku safita, aku tidak akan membiarkan kekayaan itu lepas dari tanganku. Sebelum dia mengirimkan perhiasan lain, aku akan mengirimkan perhiasan itu ke tempat yang benar. Vinod? Apa yang sedang kau baca? Ada artikel tentang komisi ke-6. Mungkin saja gaji kita juga akan... Lupakan itu, Vinod. Bagaimana mungkin itu mempengaruhi gaji kita? Paling tinggi kenaikan gaji kita hanya 2.000 rupiah saja. Itu pun sudah bagus. Kalau kita bekerja di perusahaan swasta dan bukan pegawai negeri. Setidaknya kalau kita mendapat kenaikan jabatan lebih cepat, baru kita mendapat tambahan gaji dan insentif. Dan hal itu hanya Tuhan yang tahu. Benar kan? Vinod? Vinod, dengar. Contohnya Farsa. Kau tahu berapa gaji awalnya? 9.000 rupiah. Dan sekarang gajinya menjadi 12.000 setelah kenaikan jabatan. Dan kau tahu? Perusahaannya bahkan memberikannya ponsel seharga 20.000 rupiah. Bos kita tidak memberi kita apapun selain gaji kita saja. Tidak ada yang lain. Apa katamu? Harga ponsel Farsa 20.000 rupiah. Iya. Apa kau tidak melihatnya? Dia meletakkannya di atas meja. Dan modelnya bagus sekali. Perusahaannya itu baik sekali padanya, kan? Kelas komputer, promosi, ponsel yang bagus. Luar biasa. Aku ingin menangis di sana. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana aku mengendalikan diri. Anak kita arcana tahu sekali keadaan kita. Dia tidak ingin membebani kita. Itu sebabnya dia mengembalikan gelangnya. Dia terus memikirkan keluarganya. Walau dia sudah tinggal di sana. Tapi sampai berapa lama? Bagaimana kalau tuntutan Ibu Manaf semakin tinggi? Hari ini dia minta Leontine. Besok dia mau minta sesuatu lagi. Dia sudah memulainya hari ini. Sulocana. Aku khawatir sekali. Hari ini kita bisa menyediakan Leontine ditukar dengan gelangnya. Tapi kalau nanti kita tidak bisa mengabulkan permintaannya. Dan kalau arcana kita... Bagaimana bisa dia bertahan? Tidak, Sulocana. Kita... Kita tidak akan menjual gelang ini. Kita akan mengembalikannya. Percayalah padaku, Sulocana. Dana yang akan aku terima setelah pensiun... Akanku ambil untuk membuatnya. Tidak. Kita tidak boleh menyentuhnya sama sekali. Kalau kita habiskan sekarang, lalu bagaimana dengan biaya pernikahan Farsa? Dan Faisali juga akan menikahkan. Tidak. Kita tidak akan menggunakan uang itu sekarang. Kita harus menukar gelang dengan Leontine itu untuk saat ini. Dan kalau ada kemungkinan nantinya... Kita akan membuatkan gelang lagi untuk arcana. Tapi saat ini... Kita tidak punya pilihan. Ini bukankah tempat di mana kita? Kita bertemu untuk pertama kalinya. Ayo, kita duduk di sana. Pak, dua roti dengan mentega dan sayur ya. Baiklah. Tolong siapkan mejanya. Kau suka tinggal di rumahku? Maksudku mengenai... Atmosfer di sini berbeda dari rumah orang tuamu. Orangnya berbeda. Juga gaya hidupnya berbeda. Kau harap kau tidak menemui masalah tinggal di sini. Kau bahagia. Nak, kemarilah. Kau lapar? Iya. Kau mau makan? Duduklah di sana. Pak, tolong satu roti lagi ya. Kau baik sekali, Manaf. Aku belajar dari seseorang. Dari siapa? Seorang gadis. Pada saat aku pertama bertemu dia, dia bahkan memberikan makan pada orang miskin itu. Dan aku merasa tersentuh masih ada orang di dunia ini yang peduli pada orang lain. Sejujurnya, gadis itu langsung mendapat tempat. Di dalam hatiku yang paling dalam. Maksudmu bahwa kau... Entahlah, aku tidak tahu. Apa yang akan direncanakan Tuhan untukku untuk selanjutnya. Oh iya, ngomong-ngomong, setelah kejadian itu, aku selalu bertemu dengan gadis itu. Bahkan, suatu hari aku melihatnya, dia membantu anak miskin. di dalam kereta api itu. Dan dia terus mendekati hatiku. Dia berbeda saat aku melihatnya. Jadi, kau sudah bicara dengannya? Aku tidak punya keberanian. Dan sejujurnya, aku merasa tidak pantas untuk mendapatkannya. Sebesar apapun yang kau inginkan, kau tak selalu bisa mendapatkan yang kau inginkan. Bahkan aku, aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Dan menyimpannya di dalam hatiku. Apakah dia sangat cantik? Matanya. Sejak saat itu, aku hanya mengingat matanya. Dan matanya, mengatakan banyak hal. Setiap pertemuan, selalu berawal dengan tetapannya. Dan juga berakhir di sana. Semua ini hanya terjadi dalam film, kan? Ya, tadinya aku juga berpikir begitu. Tapi semuanya telah berubah. Saat aku bertemu dengannya. Lalu? Dan tiba-tiba, tiba-tiba saja dia ada di hadapanku. Aku melihatnya langsung di hadapanku. Tapi ada sebuah kesalahpahaman. Aku sedang bicara dengan temannya. Tiba-tiba saja, dia ada di hadapanku. Lalu aku menyadari bahwa ada kemungkinan cinta juga bisa datang ke dalam hidupku. Apa kau sudah menyatakan perasaanmu padanya? Aku tidak punya keberanian. Aku hanya bisa berani untuk mengatakan hujannya sangat deras. Kau harus memakai payung. Kau... Kau yang harus memakainya. Kenapa kau mencuri? Aku lapar. Kau tidak akan mendapatkan uang ini. Jadi kau lapar? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak,... Terima kasih.